Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Di balik toko ini terdapat halaman belakang yang luas, penuh dengan kisah harapan dan pemulihan. Thistle Farms merupakan LSM yang membantu penyintas perdagangan manusia, ketergantungan narkoba dan alkohol, penganiayaan seksual, dan pengalaman traumatis lainnya. Misinya sederhana, menyembuhkan, memberdayakan, dan memperkerjakan. Kisah harapan manusia, kisah harapan seksual, dan kisah harapan seksual, dan kisah harapan seksual, dan kisah harapan. Kisah harapan Thistle Farms adalah kisah harapan dan kekuatan, kisah harapan yang datang bersama, dan mencoba membuat dunia yang lebih suka. Jennifer Klinger adalah korban penganiayaan fisik dan seksual saat berusia 6 tahun. Umur 12, ia menjadi pecandu narkoba. Tapi Thistle Farms memberinya kesempatan baru. Doris Walker adalah mantan pecandu selama 26 tahun, dan tinggal di jalanan selama 20 tahun sebelum masuk Thistle Farms. Untuk membantu pemulihan mereka yang pernah teraniaya fisik, bekas Stevens menciptakan produk mandi dan perawatan tubuh. Ia mempekerjakan peserta seperti Thai. Jadi saya dapat mengikuti apa yang saya belajar, dapat mengatakan mereka bagaimana membuat produk, dapat mengatakan mesin, dan dapat menciptakan mereka banyak kisah harapan. Beka Stevens memilih Thistle sebagai nama organisasi karena rumput duri berbunga ini mengingatkannya akan sosok perempuan yang rapuh sekaligus kuat. Saya pikir itu adalah ide yang bagus untuk menyebutkan program yang terakhir 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 terakhir. Dan wanita yang saya mengejar itu sangat seperti Thistle itu, dan sangat seperti saya, ya know, dapur dapur yang terkhidrati, yang mempengaruhi oleh orang-orang jika mereka terlalu dekat, tapi mereka juga memiliki penjara yang cantik yang benar-benar baru. Dari Nashville, Tennessee, VOA. Sebetulnya nggak seberapa dibandingkan banyak perempuan reporter atau juga wartawati ya pemirsa ya di seluruh dunia. Termasuk di wilayah Kashmir dan kita punya liputannya mengenai kehidupan fotografer perempuan di sana. Menjadi jurnalis di zona konflik bukanlah pekerjaan yang mudah, bahkan lebih sulit jika seorang perempuan yang melakoninya. Media berita di Asia Selatan, khususnya di wilayah Kashmir, India, umumnya didominasi pria. Namun sana Irshad bernyali untuk terjun ke wilayah berbahaya. Pekerjaannya berisiko tinggi. Delapan belas jurnalis terbunuh di kawasan ini sejak 1989 saat meliput. Namun sana percaya, meski berbahaya, namun perempuan juga bisa bekerja sebaik pria. Jurnalis foto Masrat Zahra setuju dengan sana. Menurutnya dengan dukungan, tidak ada tekanan sosial yang bisa menahan perempuan untuk mengejar mimpinya. Masrat dan Sana adalah lulusan Universitas Kashmir jurusan jurnalisme. Keduanya percaya terlepas dari rintangan yang ada, perempuan di seluruh dunia bekerja keras untuk menembus batasan sosial yang dibentuk oleh dominasi pria. Dari Srinagar, wilayah Kashmir, VOA. Namun Mirsa, dalam segmen berikutnya kami masih akan mengantarkan berbagai likutan mengenai perempuan inspiratif. Dan kali ini datang dari Indonesia. Dari segala umur ya Ren ya? Makanya jangan kemana-mana tetap di dunia kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.